Oke, halo Kak Ulya Halo semuanya Halo, iya, oke gak apa-apa Oke, jadi Oke, selamat datang Kak Ulya Di webinar kita Kita punya Ini mesti kita 40 partisipan yang lumayan banyak Nanti kalau semuanya nanya nih bingung juga ya Jadi teman-teman ini Pak Ardina Ulya, panggilannya Kak Ulya, Kak Dina atau Kak Ardina Kak? Terserah sih Oke, saya kalau di sekolah biasanya Ardina, kalau di rumah biasanya Ulya Ulya, iya, Kak Ulya ya Oke, jadi teman-teman sebelum kita mulai webinarnya Izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV dari Kak Ulya ini Lebih tahu ya Oke, sebentar Ya, jadi Kak Ulya ini merupakan URD dari Global Career Scholarship Tahun berapa Kak, kalau boleh tahu? Sebenarnya saya tahun 2020 Tapi baru berangkat tahun dini dari 2021 Berarti sudah di Korea sekarang ya? Iya, di Korea Oke, jadi teman-teman untuk pengalaman kerja Kak Ulya ini bekerja, pernah bekerja sebagai freelance Di freelance journalist at nutrition and health website Under Bogor University Bogor Agriculture University Itu lini sehat Kemudian Kak Ulya juga pernah berpengalaman Bekerja sebagai research assistant for chief of cardiologist in Darmais Hospital Oke, ya Nah, untuk latar belakang pendidikannya Kak Ulya ini dia S1-nya di Bachelor of Science in Public Health Di Muhammadiyah University of Jakarta Dan sekarang sedang proses untuk studinya S2 di debut University of South Korea Oke Nah, terkait penghargaan Kak Ulya pernah menjadi a most favorite public health ambassador And pernah juga menjadi juara satu Di Photograph Computation on National Health Day Dan yang terakhir Kak Ulya ini merupakan student paling outstanding ya Paling berpresentasi di jurusan public health Luar biasa sekali Oke Ini sudah menunjukkan 2015 Mungkin Kak Ulya bisa dimulai saja langsung presentasinya Teman-teman pasti sudah penasaran ya Oke Ini mau share screennya dari saya atau untuk Kak? Dari Mbaknya aja Oke, boleh ya Sementara Suara saya kedengeran kan ya? Iya Kak, kedengeran jelas-jelas Oke Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi teman-teman Ini saya sharing Mau sharing-sharing tentang beasiswa Global Korea Scholarship Jadi GKS Boleh next Mbak Ada suara-suara anak kecil dikit gak apa-apa ya? Nah Jadi Beasiswa GKS mungkin beberapa teman-teman udah pada tau ya Kalau misalkan memang sedang mencari beasiswa ke Korea Beasiswa GKS ini adalah yang beasiswa yang disediakan oleh pemerintah Korea Selatan Jadi di bawah ini, di bawah kementerian pendidikannya gitu Nah Jadi di kementerian pendidikan Korea Selatan ini Mereka punya ada satu bagan gitu Namanya NIED National Institute for International Education Nah Lembaga itu yang mengurus kita semua gitu Mengurus mahasiswa-mahasiswa yang Mendaftar beasiswa GKS ini Dahulu ini namanya beasiswa KGSP Mungkin malah kebanyakan yang tahunya ini sebagai beasiswa KGSP Korean Government Scholarship Program Lalu berubah pada tahun 2017 menjadi GKS Nah Untuk informasinya mengenai GKS itu bisa dilihat di website Maaf ya sebentar www.studienkorea.go.kr Nah Beasiswa ini kita bisa ada dua jalur Jalur Embassy sama Universitas Okay next Nah Boleh lanjut Nah Persyaratan umum beasiswa GKS ini Jadi warga negara-negara tersebut gitu ya Pokoknya selain Korea Selatan Kalau kita di Indonesia berarti UNI Kecuali mereka juga ada program untuk Overseas Korean Jadi orang-orang Korea Tapi dia udah lama tinggal di luar negeri gitu kan Terus setelah menyelesaikan pendidikan sebelumnya Yang mau S1 berarti harus lulus SMA Yang mau S2 lagi 1 Dan yang mau S3 berarti harus lulus S2 Untuk usia S2-S3 itu kurang dari 40 tahun Sedangkan kalau untuk S1 itu kurang dari 25 tahun Nah ada persyaratan itu IPK IPK nya minimal 2,64 Per 4 ya Karena kita di Indonesia pakai 4 kan Terus Kita dalam keadaan sehat dan tidak memiliki penyakit yang serius Yang maksudnya bisa mengganggu proses belajar-mengajar kita Next Nah ini saya ambil dari guideline Jadi setiap pertengahan Februari atau di bulan September ini Kalau untuk S1 September Kalau S2-S3 itu di bulan Februari Di website Study in Korea itu Pasti ada ketika sudah mengumumkan Beasiswanya dibuka gitu Nanti ada guideline-nya Di guideline ini ada Ini list of required document Jadi ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan Untuk kita mendaftar beasiswa Nah nanti di bawah, di belakang dari si guideline itu Dia mencantumkan form-formnya ini Bisa kita lihat kan ada form 1, form 2, form 3 Nah itu nanti kita isi Di sampingnya kita bisa lihat Misalkan kita tujuannya master atau doktoral Berarti form 1, 2, 3 harus diisi 4 tidak perlu diisi Form 6 tidak perlu diisi Tapi form 5, 7, 8 harus diisi Jadi kita bisa lihat nih Ada ijazahnya Terus ada transcriptnya Terus ada lagi tuh Aplicance proof of citizenship gitu kan Kependudukan kita sebagai penduduk mana nih Untuk mengetahui kalau kita itu bukan Warga negara Korea Dan untuk Apa ya Berkas kependudukan orang tua kita juga diperlukan Agar tahu kita ini juga bukan Entah ayah atau ibu kita Ada yang kependudukan Korea Itu juga tidak boleh Terus yang lainnya ini ada Nah ini kan ada opsional-opsional Jadi kalau dilantirkan tidak apa-apa Kalau tidak pun tidak masalah Karena ini sampingnya nih Ada sertifikat topik Atau English profisiensi Atau research Award segala macem Itu nanti dilantirkan Oke next Maksudnya itu opsional ya Opsional jadi Boleh dilantirkan dan boleh tidak Ya lanjut Nah ini ada prosedur seleksinya Ini juga saya ambil dari guideline Jadi ini ada yang Embassy track dengan university track Ini ada beda ya Beda jalurnya Kalau yang embassy itu Kita akan ngirim ke Kita ngumpulin berkas Lalu kita kirim ke embassy Nanti ketika lolos di embassy Mereka akan memiliki berkas kita Ke NIED Ke lembaga tadi kan Yang di bawah komentar dididikan Baru dari mereka Apa Kasih ke universitas gitu Kalau di embassy kita boleh milih Tiga universitas Sedangkan kalau via universitas Kita hanya milih satu universitas aja Jadi nanti Apa Second roundnya itu Apa namanya ini Dari universitas Terus nanti Dari universitas Nanti kita diwawancarai Dari tiga universitas yang kita pilih Barulah Nanti di pemenang akhir Sedangkan kalau via universitas itu ya Kita kan langsung minum ke universitas Ketika kita lolos di universitas Nanti berkas kita Dikasih ke NIED Terus Second round Second round itu Yang Cek kesehatan Segala macam Langsung ke pengumuman terakhir Next Lanjut Nah Ini waktunya ya Basic Office Undergraduate itu Biasanya dibuka pada bulan September Setiap tahun Final roundnya Pengumuman terakhirnya pada bulan Januari Dan bulan Maret Yang langsung berangkat Februari atau Maret Sedangkan kalau GKS Graduate Yang untuk Kekua S3 Biasanya dibuka Pertengahan bulan Februari Terus Misalnya apa ya Final roundnya Pengumuman terakhirnya itu Bulan Juni Dan bulan Agustusnya Langsung berangkat Tapi jadwal ini bisa berubah-berubah Apalagi kondisi pandemi ini kan Jadi Semuanya menyesuaikan keadaan negara Dan keadaan kebijakan Ya Entah kebijakan di Indonesia Ataupun kebijakan di Korea Next Nah Di dalam guideline DKS itu Ada yang namanya Bagian Evaluation Preference Jadi maksudnya Gimana sih cara NID menyeleksi berkas kita Gitu kan Disitu dicantumkan Bagi Pendaftar yang Melampirkan Certifikat Topik 3 Itu akan dapat Poin lebih Atau yang Apa Partisipan yang Melampirkan English Proficiency Seperti Tufel Tweek IELTS Itu juga akan Diberikan Apa ya Nilai poin lebih lah Berdasarkan skornya Yang fieldnya Natural Science And Engineering Juga Terus Untuk Negara-negara Oda Negara-negara Oda itu Negara-negara berkembang Langsung Indonesia Sebenarnya juga Diprioritaskan Terus juga mungkin Ini yang Korean overseas Tapi Dia punya keturunan dulu Pejuang-pejuang Ini Kemerdekaan Korea Nah itu Dapat Ini dapat Nilai lebih lah Gitu Sama dengan Apa Applicants from Low Income Families Nah mungkin Teman-teman yang Peradannya Dari Low Income Families Itu juga akan Dapat Apa ya Prioritas Gitu Itu sama nih Ini sama kayak Tadi ini yang terakhir Generation Of most generation Of Korea Atau Yang punya keturunan Ini lah Veteran-veteran Pejuang Kemerdekaan Korea Itu dapat Apa Dapat Poin lebih Lanjut Nah Kalau kita Dapat Beasiswa GKS Apa aja sih Ininya Gita benefitnya Jadi GKS ini termasuk Beasiswa yang Fully funded Fully funded banget Semuanya di cover Sama GKS Jadi Kita tiket berangkat Dan pulang itu di cover Airfare Settlement allowance Jadi Pertama kali kita datang Kan mungkin kita butuh Barang-barang Apa dulu nih Keperluan-keperluan Di awal Misalkan Nah itu kita juga Dikasih 200 ribu won Terus untuk Monthly allowance Untuk bulanannya Kita dikasih Untuk graduate Untuk master Atau doktoral degree 1 juta won Per bulan Terus untuk Asuransi 20 ribu won Terus Nah ini Untuk language Training fee Nah ini Maksudnya Satu tahun sebelum Kita mulai Master degree Atau doktoral degree Kita akan Belajar bahasa Korea dulu Satu tahun Nah itu Ini Istilahnya Untuk bayar Untuk bayar Kursenya itu Langsung dari NID Ke Universitas kita Terus sama Tuition fee Ini yang nanti Untuk bulanan Semesteran kita itu Langsung dibayarin Ke kampusnya Nah terus Ada Korean Proficiency Grant Kalau misalnya Nanti kita Selang-selang tahun Belajar bahasa Korea Dan kita dapat Topiknya itu 5 atau 6 Uang bulanan kita Ditambahin 100 ribu Per bulan Jadi bukan cuma sekali Tapi per bulan Jadi yang tadinya Uang kita dapat Satu juta Uang aja Yang nilai yang tinggi Bisa dapat Jadi satu juta Seratus ribu Gitu Nah Untuk Setiap semester Kita juga dapat Uang research Support fee Jadi tambah lagi Nih 200 Untuk yang LS ini Untuk liberal arts And social science NS dan E Untuk natural science And engineering Jadi Setiap awal semester Kita dapat lagi Uang Rp40.000 Untuk Reset research Gitu lah Terus juga Tesis printing fee Nanti di akhir Kita udah Kelar Lagi Tesis atau Dissertasi Kita nge-print Semua segala macem Nanti bisa kita Rembers Ini nanti Dirembers Uang kita Nanti Dikirim lagi Dan Kalau kita udah Selesai Dan kita pulang Kita dapat lagi Uang 100 ribu Jadi Terus dapat tiket Jadi GKS ini Lumayan Ya Dapet uangnya Lanjut Nah Ini ada beberapa Tips and trick Dari saya Untuk seleksi dokumen Nah Untuk Nanti kan Sebelum kita Mendaftar itu kan Banyak banget nih Persyaratan dokumennya Jadi kita harus Bener-bener Baca guidelines-nya Dengan seksama Saya waktu itu Bisa Lebih dari 3 kali Kali bacanya Jadi bener-bener Kayak detail Oh harus apa Harus apa Harus ada tanda tangan Dimana Harus ada cap Dimana Segala macem Nah Terus untuk Berkas-berkas SI-nya Kayak Motivation letter Statement purpose Study plan Segala macem Itu Juga Buatnya Kalau bisa jauh-jauh hari Jadi kan Ketika di tangan jalan Wah ada yang kurang Bisa dimasukin Atau kita cek lagi Wah ternyata ada yang salah Ininya Entah gramernya Atau apanya Kita bisa betulin Jadi bener-bener Dibaca lagi Dibaca lagi Dan Kalau bisa kita juga minta Bantuan ke teman Atau ke senior Atau ke siapapun Untuk baca SI kita Jadi Dari Sudut pandang mereka Apanya yang kurang Gitu Ketika semua dokumen Udah beres Nah sebelum dikirim Dicek lagi Udah lengkap belum Udah sesuai Belum nih Oh Ada kan nih Ijazah Masuk gak Transkit masuk gak Atau dokumen yang lainnya Masuk gak Udah semua Baru dikirim Nah Kalau saran dari saya Kalau bisa melampirkan English profisiensi Atau language profisiensi No topic To full IELTS Atau tweet Itu dilampirkan Karena nilai kita akan Apa ya Ada poin tambahan Gitu lah Dibandingkan dengan teman-teman Yang tidak melampirkan Terus tadi Me share your position Tadi kan ada Apa Evaluation Apa ada Siapa aja nih yang dikasih Poin lebih Kita lihat nih Kita masuk gak Triteria itu Gitu Kalau sana belum masuk Ya kalau bisa Diusahakan Dan masih ada waktu Coba diusahakan Tapi kalau tidak bisa Ya tidak apa-apa Jangan pesimis Siapa tahu Yang saya kita tuh Bagus gitu Dibandingkan yang lain Dan bisa jadi Poin lebih disitu Nah sama yang terakhir Selalu Ini Kita harus lihat Deadline Apalagi untuk teman-teman Yang mau Daftar langsung University track Kan kita kan Ngirim dokumen Hard copy ke Korea Itu kan butuh waktu Seandainya dia Deadline-nya Misalkan tanggal 10 Berarti kita Jangan ngirim berkasnya Dekat-dekat Tanggal 8 Tanggal 9 Berarti Minimal Minimal banget Seminggu atau Dua minggu Sebelum itu Karena takutnya nanti Kita udah Nyiapin Segala macem Terus Udah itu kan juga Keluar biaya kan Ongkirnya juga lumayan Dari Indonesia ke Korea Eh pas sampai sana Ternyata telat Dan itu gak akan diterima Sama pihak kampusnya Kalau keluar Jadi Ya udah Otomatis gagal Disitu Karena Udah lewat batisnya Di masyarakat Lanjut Nanti itu biasanya Ada Tips and trick Interview selection Jadi ada Beberapa kampus Atau malah Kebanyakan kampus Akan mengadakan Interview Setelah kita lulus Dari Seleksi Administrasi Jadi sebelum Kita mulai Interview itu Pertama Ini ya Pengalaman Saya kemarin Listing Kira-kira pertanyaan Apa yang akan Keluar dari si Profesor Terus kita udah Listing Kita udah Pertanyaannya Kita Juga punya Jawabannya Tapi Jangan dihapalin Jawabannya Tapi dihapalkan Poin-poinnya aja Jadi biar Ketika nanti Profesornya jawab Kita udah inget nih Oh poinnya ini Jawabannya ini Poinnya ini Ketika kita udah Mempersiapkan itu Kita coba-coba Depan cerminnya Ngomong-ngomong Sendiri Kita yang nanya Kita yang jawab Sendiri Ketika Kita udah Coba itu Semua Minta-minta Tolong teman-teman Atau senior Bisa gak Jadi Pura-pura Jadi interviewer Saya Kita yang jawab Nanti Minta masukan Dari mereka Kira-kira yang kurang Dimana nih Ada gak yang kurang Dari jawaban saya Terus bagi yang muslim Bisa Mengulai dengan Bismillah Terus juga selama interview Kita harus tenang Terus jangan lupa Senyum juga Terus ketika interview Kita harus Benar-benar Menunjukin Kalau kita tuh Interesting banget Sama beliau Sama profesornya Karena kita akan Di interview sama Profesor Pastinya Terus Sama fakultasnya Dan sama Korea Terus lanjut Nah ini Biasanya Ini Yang akan keluar Kalau misalnya Ini pasti keluar Pertanyaan ini Pasti Kita disuruh Untuk Introduction Siapa kita Di Indonesia Mungkin Kalau misalkan Si profesornya Itu pernah ke Indonesia Dimananya Ditanya Terus background Educationnya Work experiencenya Jadi pengalaman Kerja kita Pernah kerja di mana Terus penelitian kita Pernah Peneliti apa aja Terus kenapa Kita milih Fakultas ini Kenapa kita milih Universitas ini Sebenarnya ini Udah ada Di Di SI ya Di kayak Motivation letter Atas Jadi kayak Lebih untuk Mantepin lagi Sama Biasanya juga Ditanya Nanti rencananya Mengelitian tentang Apa nih Gitu Itu Fieldnya aja Enggak Nggak nyampe Judulnya apa sih Enggak Mungkin Kita tertarik Di bidang apa Gitu kan Nah Kadang juga ditanya Terus kamu gimana Bahasa Inggrisnya Apakah Kamu punya sertifikat Ini segala macem Atau Kamu bisa bahasa Korea enggak Gitu kan Nah Terus Kadang-kadang Juga ditanya Nanti gimana Apa namanya Keluarganya Gitu kan Segala macem Terus ada Finance Finance Mungkin kayak Misalkan Cukup kan Ya Gini Untuk Uang segini Untuk Kehidupan kamu Di Korea Next Nah Kamu salam Sudah 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 Jadi itu sekian Presentasi dari saya Singkat ya Jadi Kalau ada teman-teman Yang mau Ditanyakan Atau kita Ngobrol bareng Diskusi bareng Saya kembalikan Ke Mbak Moderata Oke